Pemirsa, meskipun pelanggaran protokol kesehatan dalam masa kampanye Pilkada Serentak 2020 disebut bahwa selu semakin meningkat, pemerintah hingga saat ini menilai belum ada urgensi untuk mengeluarkan perpu, guna mengatur pelaksanaan kampanye di masa pandemi COVID-19. Menkopol hukam Mahfud MD menegaskan, aparat, pemerintah, penyelenggara, dan pengawas pemilu masih bisa menindak pelanggar protokol kesehatan selama Pilkada. Keamanan. dibantu dengan Satpol PP, dibantu oleh TNT, dimonitor dan dikendalikan juga oleh kementerian dalam negeri, itu bisa mengendalikan itu tanpa sampai sekarang belum terpikir itu ada perpu. Ada perpu atau tidak, instrumennya sama. Ancaman hukumannya sama, instrumen hukumnya sama, aparatnya sama, terus apa perpu yang diminta sampai saat ini, apa tindakan apa yang diperlukan, yang tidak bisa dilakukan, sehingga memerlukan perpu, kan semua sudah. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.